Ya, pada video ini kita akan membahas sebuah topik yaitu crash pada hull, sebuah kapal gitu ya. Jadi, solver yang akan kita gunakan pada kasus ini adalah Punite Element Analysis, Explicit Dynamics, Transient gitu ya. Dengan software yaitu Daitran. Daitran ini merupakan salah satu software Explicit Dynamics yang dibekali sebenarnya dengan fitur juga FSI atau Fluid Structure Interaction. Dengan solver Daitran ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang cukup kompleks dengan geometri yang rumit sekalipun, karena memang solver ini sudah digunakan beberapa dekade, itu di berbagai industri, dan memiliki standar yang cukup tinggi gitu ya, baik untuk hasilnya ataupun untuk prosesnya gitu ya. Nah, Daitran sendiri hanya merupakan solver ya, jadi untuk melakukan preprocessing dan post-processing seperti pembuatan gambar misalkan atau mesing, setting benar-benar condition, setting analisis, dan pengambilan data dilakukan dengan pattern gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pattern. Nah, pattern ini sebenarnya cukup banyak digunakan ya, kalau misalkan pernah pakai MSN Astran gitu juga dia solvernya menggunakan pattern ini. Nah, langkah pertama kita akan membuat dulu database-nya ya, jadi kita katakanlah dibebas ya, bisa disimpan di mana saja. lebih baik kita membuat folder baru ya, jadi nanti supaya filenya tidak berantakan ya. Sebenarnya di luar juga tidak masalah, cuman nanti ketika kita ingin memindah-mindahkan file, seperti itu akan terlalu banyak nanti pendukung-pendukungnya ya. Oke, hal yang paling penting disini adalah kita harus membuatnya dulu menjadi MSN Dietran-nya solvernya. Oke, pengubahan itu akan membuat settingan-settingan yang ada di sebelah sini dia berubah semua ya, baik nanti input-inputan, terus kemudian setting material, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk geometri sendiri, saya sudah buat ya, sangat sederhana sebenarnya, nanti bisa di-download, link saya sertakan di deskripsi. Ini hanya untuk sebagai pelatihan dasar aja ya, jadi nanti mungkin oversimplify, jangan dipermasalahkan ya, karena memang untuk mempersingkat waktu tutorial ini gitu ya. Jangan lupa unitnya diubah dulu, karena kita akan mengimport e-guest ya, unitnya tadi diubah dulu, sesuaikan dengan ekspor dari geometri kita, kebetulan saya adalah meter ya. Kemudian, sudah saya download dengan nama Hull Shell ini ya. Oke, nah geometri ini terdiri dari dua part ya, jadi ada Hull dan juga ada tembok gitu ya, nanti sebagai benturannya gitu ya. Nah, kita bisa nyalakan, nah ini Hull-nya sederhana sekali, hanya Shell ya, jadi jangan protes kenapa nggak ada stifernya dan lain-lain, ya itu karena memang supaya cepat saja ya tutorial kali ini ya. Nanti bisa didetailkan sendiri kalau mau. Oke, kemudian untuk mempermudah simulasi, untuk mempercepat proses, tabrakan ini kan tidak terlalu signifikan ya, hasilnya maksudnya tidak akan kita pakai warna-warninya, gambar-gambarnya gitu ya. Kita akan buat dia menjadi rigid body dua dimensi gitu ya. Dengan pertama-tama kita buat dulu dua dimensi, yaitu dengan select kemudian mid-service ya. Kemudian sesuaikan dengan tembalnya, katakanlah 0,1 gitu ya. Nah, ini sudah oke. Karena auto-execute, jadi dia sudah execute ya. Kita delete solid-nya supaya tersisa surface-nya aja gitu ya. Oh, sepertinya terlalu besar tadi kita nggak crop-nya ya. Kita undo aja. Kita ulangi, misalkan 0,2 gitu ya, supaya mencapuk si radius-nya ini. Nah, ini sepertinya sisa yang tadi ya, itu bisa kita hilangkan. Karena kita cuma butuh radius-nya, jadi kita bisa hilangkan atas bawahnya ini. Bisa dengan delete, kemudian surface ya. Yang ini, oke. Kemudian yang ini juga. Oh, ya, sorry. Bilangin lagi ya. Sepertinya double tadi ya, karena dua kali. Nah, oke. Seperti ini tidak masalah. Jadi nanti skenario-nya adalah si kapal ini, dia masih punya kecepatan sisa gitu ya. Misalkan karena dia kan tidak bisa mengerim dengan mudah ya. Terus kemudian dengan inersianya, dia menabrak si hambatan ini gitu ya. Miring gitu nanti. Oke. Selanjutnya, saya ubah dulu background-nya ya, supaya lebih kontras. Selanjutnya, kita buat dulu mesing-nya ya. Jadi sebenarnya, langkah-langkahnya itu kan urut ya, dari biometri, properties, dan beban gitu ya. Cuman, karena nanti sebagian properties itu, akan kita input berdasarkan, apa namanya, berdasarkan finite element-nya gitu ya, lokasi-lokasinya. Makanya, lebih mudah kita definisikan dulu mesing-nya. Misalkan untuk hull-nya ini, kita hilangkan automatik-nya ya. Kita cek dulu, 0,1 seperti apa. Topologinya kita buat 4 saja ya, supaya tidak terlalu berat kalkulasinya. Teori tentang mesing bisa dicek, di video kami sudah pernah kita bahas ya. Oke. Semoga tidak terlalu kecil ya. Karena jika terlalu kecil, nanti akan terlalu berat, untuk trial kita. Nah, sebenarnya terlalu kecil ya. Karena satuan kita meter, dan kapal kita ini mungkin, belasan meter satuannya, jadi kita besarkan lagi aja. Satu misalkan. Kita lihat. Oke, terlalu besar 0,5 katakanlah ya. Jadi ini lebih baik dilakukan secara iteratif ya. Supaya tidak terlalu kecil dan membuat komputasinya terlalu lama gitu ya. Jadi ukuran mesh ini juga sangat menentukan proses komputasi ya. Bukan hanya karena proses selamanya komputasi, tapi juga karena ada namanya current number gitu ya. Jadi current number itu detailnya sudah pernah kita bahas di basis tentang day trend. Nanti bisa dicek di link. Cuma intinya semakin kecil ukuran mesh, nanti time step yang kita butuhkan juga akan semakin kecil gitu ya. Yang pada akhirnya, untuk mencapai pada titik waktu tertentu, katakanlah misalkan time step kita 0,001 gitu ya. Ketika nanti kita ingin mencapai satu detik gitu kan, kita butuh seribu step gitu kan. Jadi semakin kecil time stepnya, semakin banyak juga step yang dibutuhkan gitu ya. Oke, mungkin sedikit lagi ya, 0,3 gitu ya. Oke, kemudian shell-nya ini juga kita definisikan dengan surface ya. Dengan surface ini, misalkan ukurannya 0,2 gitu ya. Oke, sepertinya sudah terdefinisi semua dengan baik. Nah, kemudian kita balik lagi ke material ya. Atau ke properties. Nah, properties-nya ini juga istimewa ya. Jadi, tidak hanya mendefinisikan, apa namanya, modulus elastisitas, terus kemudian position ratio gitu ya. Cuma, kita akan mendefinisikan lebih banyak lagi karakteristik dari hentakannya gitu ya. Misalkan, kemudian nanti ada small pressure, kita langsung aja ya. Katakanlah kita pengen definisikan dua ya. Yang satu, dia sebagai fleksibel materialnya untuk kapal, dan rigid materialnya untuk timboknya gitu ya. Misalkan, fleksibel material gitu ya. Eh, sorry. Isotropic material gitu ya. Kemudian, fleksibel material. Kemudian, nah, ini ada banyak sekali model ya. Mungkin kita akan bahas satu persatu di kesempatan lain. Cuma, di sini kita akan menggunakan Elast Plus DMAT ya. Elast Plus DMAT. Nah, ini adalah salah satu model gitu ya, untuk Lagrangian Solid ya. Yang di mana kita definisikan di situ, ada efek hentakannya juga, dan juga ada efek yieldnya gitu. Fail modelnya kita non-aktifkan, dan Spillation model kita gunakan Spillation Pressure. Density-nya kita ambil aja density dari baja gitu ya, sekitaran segitu. Kemudian, coefficient ini juga, nanti kita akan bahas di teorinya ya. Cuma, kita ambil typical value-nya dulu aja. Kemudian, kemudian silver modulus baja itu kan sekitar 800 gigapaskal gitu ya. 8 x 10 pangkat 11 gitu ya. Yieldnya, katakanlah 1,2 x 10 pangkat 9, disesuaikan dengan material Anda ya. Kemudian, Palation Pressure ada 4 x 10 pangkat 9 gitu ya. Jadi, Spillation Pressure itu, tekanan di mana, nanti si solid ini akan, behavior-nya akan mirip dengan fluid gitu kira-kira ya. Mungkin kita bahas detailnya di lain kesempatan. Kemudian, kita apply. Kita buat juga untuk rigid materialnya ya. Rigid material. Di sini kita akan menggunakan rigid matirg ya. Rigid matrik. Kita cari dulu. oke. Kita hapus aja. Kita langsung inputkan beratnya ya, kemasannya. Cuma ini nggak ngaruh ya, karena memang, nanti dia akan jadi rigid body, dia tidak ada perubahan apa-apa, inersianya tidak ngaruh. Jadi, ya, sekedar input saja sebenarnya ya. Oke. Kemudian, kita inputkan properties-nya ya. Tadi kan baru materialnya, kita definisikan part by part properties-nya. Misalkan, untuk Lagrangian Solid ini ya, Lagrangian Solid, jadi ada dua, Euler sama Lagrange. Mungkin kita akan bahas juga di lain kesempatan. Untuk detailnya ya. Di sini kita akan beri nama, full gitu ya. Untuk solidnya, properties-nya kita gunakan fleksibel material. Oke. Lokasinya, nah, ini kita bisa pilih seluruh body ini dengan klik solid, atau mungkin bisa juga dengan elemen ya, supaya definisinya lebih baik gitu ya, lebih akurat. Cuma ini kadang-kadang agak tricky ya, untuk part yang miring seperti ini. Kita paskan dulu. Oke. ini di dua kali tidak masalah ya, untuk memastikan aja. Terus kemudian, globalnya. Pastikan semuanya terpilih ya. Oke. Oke. kemudian kita apply, dan untuk wall-nya ya, kita akan input yang ini aja langsung, kita bisa klik di shell, atau kita bisa ubah di sini ya. Sama aja. Wall, input properties-nya dia rigid, dan application region-nya disini ya. Oke. Oh, kita harus meng-input thickness ya. Walaupun ini gak ngaruh juga ya, karena memang dia hanya rigid body ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita definisikan, boundary condition ya, load, atau boundary condition, pertama kita tahan dulu si rigid body-nya ini ya, dengan membuat rigid body object, kemudian kita beri nama, misalkan, wall-rigid gitu ya. Inputnya, menggunakan rigid material, dan dia kita hold ke translati, translasi XJZ, dan rotasi XJZ. sebenarnya ini sama dengan displacement ya, cuman ini dia lebih mantap gitu ya, definisinya. Kemudian, application region-nya kita bisa klik salah satu titik aja ya, sembarang tepat, hanya untuk sampling aja. Yang penting dia, titiknya ada di rigid wall tadi ya. kemudian kita inputkan juga, supaya kapal itu kan dia, anggap aja beratnya itu sangat dominan, sehingga tidak ada efek naik-turun gitu ya. Sebenarnya, kalau pengen bisa ada efek gelombangnya juga, ini bisa menggunakan flow gitu ya, atau water, cuman nanti akan terlalu kompleks, terlalu panjang, kita asumsikan saja dia ditahan gitu ya, tingginya, jadi beratnya akan menahan dia naik dan turun gitu ya. Kita bisa gunakan displacement. Oke, kita kasih nama slide gitu misalkan ya, jadi dia bisa geser kanan-kiri, tapi kita tahan ke arah sumbu Y gitu ya, penulisannya adalah spasi, koma 0, atau Y gitu ya, 0 dan Z-nya spasi. Jadi dia cuman bisa geser ke X sama Z aja gitu ya. Lokasinya kita pilih di garis pinggir-pinggir disini aja ya, menggunakan line gitu ya. Kemudian yang yang sisi sampingnya juga. Oke, jangan lupa di-apply. Sepertinya ada yang salah ya, kita ulang aja. oh, oh, enggak masalah ya bener. Dia memang anjang gitu ya. Oke. Kemudian untuk kecepatan mula-mulanya kita harus input juga ya, karena dia bergerak mula-mula dengan kecepatan tertentu. katakanlah kecepatannya adalah ke arah sumbu Z gitu ya. Kita bisa input disini ada initial condition dan ada initial velocity ya. Jadi, jangan salah input yang velocity ini, karena velocity ini dia lebih konstan gitu ya. Dia enggak akan berubah terhadap efek dari external force ya. Sedangkan di initial ini, dia hanya untuk inersi awal aja gitu ya. Velocity initial. Kita input kecepatannya katakanlah 30 meter per detik gitu ya, ke arah sumbu Z negatif. Oke. lokasinya kita bisa pilih frame juga ya, jadi supaya definisinya lebih baik. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Oke. nah, dia sudah terdefinisi di seluruh titik ya. Jadi, memang lebih baik seperti ini, karena memang kecepatan kan dia berlaku ke setiap titik gitu ya, untuk sebuah benda yang bergerak bersamaan gitu. Oke. Kemudian, yang harus kita definisikan lagi adalah kontak gitu ya. Jadi, antara whole dan juga wall ini, dia kan akan bertabrakan ya. Jadi, kita definisikan dulu kontaknya ketika dia bertabrakan. Kita gunakan adaptive primary secondary service gitu ya. Kita beri nama kontak misalkan. Inputnya gak perlu kita ubah, dia cuma definisi gesekan gitu ya. Kemudian, kita kelompokkan berdasarkan properties karena kita sudah buat dua properties tadi ya, whole dan juga wall ya. untuk primary kita buat boost dan pilih wall gitu ya. Dan, untuk secondary kita pilih wholenya gitu ya. Oke, langsung saja di-apply. Sepertinya sudah complete semua ya, kecepatan, penahan, constraint, fixed gitu ya, rigid, kemudian kontak, sudah semuanya. Semoga tidak ada yang terlewat. kita langsung masuk ke analisis, kita klik entire model, ubah metodenya, jadi translate aja ya, karena memang nanti kita runningnya akan di luar menggunakan dietrend, translate, kemudian execution controlnya, di sini kita tentukan waktunya ya, jadi waktu itu dia segampangannya ya, apa namanya, time step ini ya, time stepnya katakanlah 10 pangkat men 6 gitu ya, waktu ini juga ditentukan dari current number ya, bisa dicek di tutorial sebelumnya tentang basic dietrend, dia ditentukan oleh ukuran mesh, terus kemudian kecepatan, terus kemudian nanti ada juga kecepatan rambat suara di steelnya gitu ya, dan juga sifat dari materialnya gitu, misalkan modulus elastisitasnya gitu, nah waktu totalnya adalah time step ini dikali dengan end stepnya gitu ya, misalkan kita pengen 0,1 detik gitu ya, berarti kan 0,1 pangkat 10 pangkat min 6 dikali dengan 1 x 10 pangkat 5 gitu ya, jadi totalnya 0,1 detik gitu, walaupun hasil data yang dihasilkan nanti akan sebesar 10 pangkat 5 atau 100 ribu data gitu ya, cuman gak usah khawatir kita nanti bisa pangkas di belakang, kemudian ini kita isi aja yang penting banyak buat setimate aja, yang minimum ini juga sama, kita isi sekecil mungkin, cuman jangan terlalu kecil ya, karena nanti dia akan mengkoreksi gitu ya, ketika ada error, dengan time step ini dia akan turun otomatis gitu ya, dan batas turunnya adalah di 10 pangkat min 8, oke, kemudian output request, disini kita akan menyimpan data-data apa aja gitu ya, misalkan result 1 gitu ya, ngarang aja gak apa-apa, elemen output, kita gunakan elemen output, kemudian outputnya adalah step saja ya, supaya lebih mudah, sampling rate-nya, nah disinilah kita menentukan auto save-nya berapa, katakanlah tadi data kita ada 100 ribu ya, apa definisi tadi, nah kita akan save setiap berapa iterasi, atau berapa step gitu, misalkan 500 gitu ya, berarti kan nanti 100 ribu dibagi 500 gitu, sekitar berapa ya, 200-an data berarti nanti, semakin kecil angkanya, semakin halus gerakannya, cuma nanti loadingnya juga akan semakin lama dan semakin berat, ini kita abaikan aja, gunakan default, kita add, kita pilih elemen yang pengen kita ambil outputnya, default group ya, kebetulan kita gak buat group apa-apa, jenis elemennya kita bisa gunakan legrange, dan kita pilih parameter-parameter yang kita butuhkan, katakanlah tiga inilah ya, effective stress, kemudian pressure, dan juga effective plastic strain, untuk deformasi nanti otomatis akan muncul ya, oke, sepertinya sudah terdefinisi semua, dengan baik, kita bisa apply, dan dengan melakukan apply ini, dia mengenerate file, yaitu dot dat gitu ya, di folder yang kita buat database-nya tadi gitu, nah dot dat itu tadilah yang akan kita nanti panggil di solver date run gitu ya, sekarang kita bisa buka date run, untuk melakukan proses running gitu ya, oke, jadi date run ini dilakukan di luar ya, berbeda dengan mungkin MSN Astral, sebenarnya bisa juga di luar, cuman, kalau MSN Astral, dia bisa langsung otomatis manggil gitu ya, nah, misalkan disini ada hole 2, dia akan muncul DAT-nya ini ya, kita bisa klik, kemudian kita bisa run, nah, biasanya kalau ada error, dia akan tiba-tiba langsung 100% gitu ya, cuman kalau dia nggak ada masalah, dia akan satu persatu seperti ini ya, oke, ini karena mungkin prosesnya cukup lama, mungkin sekitar 30 menit gitu ya, ini saya langsung stop dulu aja, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah selesai, oke, sudah 100%, kita bisa mengimport gitu ya, archive filenya ke dalam result gitu ya, cuman sebelumnya kita buat transferan dulu untuk mempermudah proses gitu ya, visualisasi, kemudian kita bisa import result tadi dengan analisis, kemudian archive file gitu ya, select archive filenya, nah kita bisa muncul ini nih, result 1 gitu ya, terus kemudian kita add, dan kita apply, jangan lupa juga di apply di sini untuk mengimport datanya, kita tunggu, biasanya muncul error-error seperti itu, nggak apa-apa, wajar, nah di result kita akan lihat hasil kita ya, di fringe deformation ini ada berbagai time step gitu ya, jadi kita bisa pilih dari time step 0 gitu ya, 0, sekian, kita bisa pilih satu persatu, dan dia akan selesai di 0,14 detik gitu misalkan, kalau pengen tambah lagi tadi silahkan ditambahkan di end step-nya ya, kalau pengen waktunya lebih lama lagi gitu ya, atau pengen lebih cepat running-nya bisa dikurangi lagi, bisa ditambahkan lagi delta T-nya, cuman nanti kalau tiba-tiba error ya, mau nggak mau terus turun gitu ya, nah kita ambil data misalkan pressure gitu ya, pressure disini adalah shock pressure-nya, jadi nanti ada perambatan tekanan gitu ya, nah kira-kira seperti ini gitu ya, atau mungkin untuk mempermudah visualisasi kita hide aja yang deform-nya ya, kemudian yang aktualnya kita beri garis-garis untuk guidance gitu, misalkan warna hitam element edge, nah, kemudian misalkan kita pengen lihat animasinya ya, kita pengen lihat dari dalam ya, kita bisa lihat disini, kemudian kita block semuanya, terus kita apply, kita bisa lihat legend-nya dia berubah gitu ya, karena memang local value aja ya, jadi angkanya nanti akan berubah ketika nanti ada tumbukan, oke, kita tunggu, dia akan tumbuk sekitar frame ke-60an gitu ya, 1 pascal gitu ya, masih sangat pendek karena cuma efek inersia, dia akan ada tumbukan dan tekanannya akan sangat naik drastis gitu ya, dan kita bisa lihat perambatan dari efek tekanannya itu ya, meskipun dia sudah menjauh, cuma dia masih ada efek dari perambatan tekanannya, disitulah efek dari transient expressive dynamic bekerja gitu ya, tidak bisa dihitung dengan solver transient biasa, hal-hal seperti ini ya, oke, ini harus kita tunggu dulu sampai 200 tadi ya, 100 ribu dibagi 500 gitu ya, atau kita bisa lihat juga elastic, plastic string gitu ya, jadi regangannya seperti apa, jadi kita bisa lihat damage-nya sebesar apa gitu ya, dari data ini kita juga bisa nanti menentukan misalkan stiffener-nya gitu ya, bulkhead-nya gitu, atau mungkin untuk beam di bawahnya itu harus sebesar apa gitu ya, jadi kita bisa tentukan apakah skin-nya itu masih bisa nahan gitu ya, kalau masih bisa juga damage-nya itu seberapa besar sehingga kita bisa menentukan apakah skin-nya ukurannya sudah proper atau belum gitu ya, jadi kita bisa lihat dampak dari tumbukannya ini terhadap deformasi plastis gitu ya, jadi deformasi yang sudah tidak bisa balik lagi pada daerah benturan tersebut gitu ya, nah kita bisa lihat secara detail gitu ya, oke, nah silahkan nanti bisa di eksplor sendiri ya, parameter-parameter lain, misalkan tegangan atau mungkin deformasi dan lain sebagainya di result ini gitu ya, atau pas apa namanya tadi import gitu ya, atau mungkin bisa ditambahkan juga time step-nya supaya lebih lama animasinya gitu ya, cuman kalau untuk animasi yang lama itu sebenarnya malah lebih cenderung di Adams ya, jadi ada software Adams, dia untuk menghitung seperti kinematika gerak gitu ya, nanti approaching speed-nya seberapa, nge-rem-nya seberapa gitu di Adams dan pada saat hit inilah kita akan gunakan die trend. Oke, mungkin itu dulu tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat, bisa dicoba dan geometrinya bisa di-download di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.